Intro Pemirsa Aliansi Mahasiswa Papua menggelar demonstrasi di Bundaran Renon atau tepatnya di depan Plaza Renon Sumerteklot, Denpasar Timur. Punyuk rasa yang digelar saat Denpasar menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat atau PKM tersebut diikuti 10 orang yang dijaga ketat puluhan aparat kepolisian dan pecalang. Demonstrasi yang berlangsung sekitar 20 menit itu berlangsung secara tertib. Para pendimu mengikat tali plastik di pinggang agar aksi mereka terbatas di tengah wapah corona. Berdasarkan pantauan di lokasi, para pendimu menuntut pembebasan tahanan politik asal Papua. Mereka juga menuding hukum di Indonesia tidak adil karena menahan rekan-rekannya sebagai tahanan politik. Dalam aksinya mereka juga membawa kertas bertuliskan rip hukum Indonesia dan hukum rasis terhadap Papua dan tulisan lainnya. Di tengah aksi itu belasan pecalang Tanjung Bungkak, Kelurahan Sumerteklot, Denpasar Timur lantas membuarkan demo itu. Para pecalang yang memakai pengeras suara meminta para pendemo membuarkan diri karena dinilai mengganggu ketertibaan masyarakat dan mengundang kerumunan di tengah PKM. Sementara Kapolsek dan Tim Kompol Nyoman Karang Adiputra mengatakan jika sebelum demo, pihak perwakilan mahasiswa setempat datang ke polsek untuk meminta izin. Namun izin belum dikeluarkan, para mahasiswa asal Papua justru menggelar aksi. Kepolisian akhirnya melakukan pengamanan untuk menjaga agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Mereka diminta bubar oleh pecalang karena dianggap mengganggu aktivitas warga masyarakat.